Waktu itu ada Mochi, Mochi adalah anjing peliharaan, kesayangan ayah begitu ya, ikut mencari, itu inisiatif siapa Bu? Sebenarnya pada saat Pak Kapolres datang ke rumah, kalau tidak salah itu beliau menyampaikan kalau tes DNA itu positif kalau itu beliau, Pak Mas Iwan. Dan kemudian saya menyampaikan, Pak, apakah diizinkan bila anjing saya ikut mencari, karena anjing itu kan dari kecil, dari dia lahir itu sama beliau Mas Iwan itu dekat. Apakah diizinkan untuk bisa mencari kekurangan bagian tubuhnya Mas Iwan dan diizinkan oleh Pak Kapolres datangnya. Jadi ikut dia cari? Ikut, ya. Dapet? Pada saat Mochi ke TKP itu setelah saya melihat dari media, ada satu sih yang ketemu. Bisa ketemu ya Mochi, apa yang ketemu Sarah? Dikasih tahu nggak? Kalau nggak salah tulang rusuk atau tulang ekor gitu. Tapi kalau nggak salah tulang rusuk waktu itu. Jadi pencarian Mochi berhasil ya? Iya pada saat itu. Saya memang yang minta izin ke Pak Irwan pada waktu itu. Dan diizinkan. Ibu, seperti yang tadi saya katakan, kasus ini pelik. Ini juga kalau dilihat motif belum ada tersangka. Jadi mungkin belum bisa langsung masuk dalam satu asumsi. Karena ibu sendiri bercerita, bapak tidak pernah mengeluh tentang apa yang terjadi. Lingkungan kantor juga mengatakan almarhum seorang yang sangat berdedikasi, disiplin. Tidak ada sesuatu yang membuat ia menjadi seorang yang tidak disukai. Jadi bisa dibilang sebagai korban ya terlalu sempurna untuk diperlakukan semacam ini. Motif yang masih minim, petunjuk yang juga sangat sedikit. Kasusnya sangat pelik. Seberapa lama menurut ibu, ibu dan keluarga memiliki kekuatan untuk terus menanti? Untuk berapa lamanya emang saya serahkan kepada Tuhan ya. Apakah hari ini, apakah besok, apakah seminggu lagi, apakah sebulan. Dan semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Yang penting kami, saya khususnya kan berupaya untuk mencari sebuah keadilan. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Karena sebagai seorang, saya itu manusia biasa, sebagai seorang manusia biasa. Itu rasa untuk mencari keadilan itu ada. Walaupun secara iman, saya memaafkan pelaku ya secara iman sama pelaku. Tapi sebagai manusia biasa, saya ingin mereka bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawabkan apa yang telah mereka lakukan. Karena seharusnya bukan mereka yang melakukan ini.